Selamat pagi saudara Anda bergabung di Breaking News Kompas TV bersama saya Paskalis Iswari. Kami akan menyampaikan informasi dan update terkini dampak erupsi Gunung Semeru. Saudara yang Anda saksikan kami akan berikan kepada Anda suasana pagi ini. Ini adalah suasana tadi pagi di wilayah pengungsian warga di desa Sumberwuluh kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Desa Sumberwuluh yang Anda saksikan gambarnya saat ini adalah salah satu wilayah yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Di desa ini beberapa posko pengungsian dan juga dapur umum didirikan. Bantuan logistik kebutuhan sehari-hari juga terus berdatangan. Tim gabungan dari kepolisian, TNI, dan SAR juga terus melayani kepentingan warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Sementara itu proses pencarian terhadap empat warga yang dikabarkan terjebak di tengah aliran sungai Besukobokan, Lumajang, Jawa Timur dihentikan sementara oleh tim SAR gabungan pada hari Senin sore. Tim SAR gabungan berupaya menembus medan yang tertutup endapan material vulkanik. Namun sayang, dua kali proses evakuasi ini gagal karena cuaca yang tidak memungkinkan. Terima kasih telah menonton!